Sementara itu pemirsa unjuk rasa ratusan nelayan di Lebak, Banten berlangsung ricuh. Demonstran menjebol pintu masuk perusahaan dan merusak kaca lampu mobil. Para nelayan membobol pagar pembatas merusak kendaraan menahan truk-truk yang akan masuk ke dalam perusahaan di Bayah, Lebak. Warga memprotes PT. Cemindo karena tidak mengindahkan keluhan nelayan yang terganggu dengan aktivitas kapal-kapal besar milik perusahaan. Pumas perusahaan mengaku sebenarnya tidak ada hal yang krusial dan yang terjadi hanya kesalahpahaman. Pada 2014 lalu perusahaan berjanji untuk merealisasikan seluruh tuntutan masyarakat nelayan namun hika saat ini belum terwujud. Pemirsa Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet dengan melantik Sekjen PPNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial. Gus Ipul yang berseberangan dengan Muhammad Iskandar atau Cahimin ini langsung melakukan protes, maksud kami proses serah terima jabatan dengan pelaksana tugas Menteri Sosial Muhajir Effendi. Di akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi kembali melantik Menteri Baru. Presiden melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial. Kursi Menteri Sosial kosong, Usai Tririsma hari ini menyatakan mundur agar bisa fokus mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024. Usai dilantik, Gus Ipul didampingi pelaksana tugas Menteri Sosial Muhajir Effendi langsung mendatangi Gedung Kementerian Sosial. Serah terima jabatan dari Muhajir Effendi kepada Gus Ipul dilakukan di Aula Gedung Aneka Bakti Kemensos RI disaksikan oleh jajaran Kementerian Sosial. Dalam sambutannya, Muhajir menyampaikan agar Gus Ipul bisa menjalankan tugas dengan kerjasama yang baik dengan jajaran Kementerian Sosial. Sementara itu, Gus Ipul menyatakan akan langsung berkoordinasi dan menggelar rapat dengan jajaran Kemensos untuk memetakan masalah dan pekerjaan rumah yang masih ada di Kementerian Sosial, salah satunya terkait data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Data dinamis sebenarnya ya, data dinamis yang bisa sewaktu-waktu berubah karena meninggal atau karena hal-hal lain, pindah tempat yang nggak lapor itu banyak sekali. Yang kadang-kadang tidak di-input gitu oleh petugas di lapangan, baik oleh kabupaten kota maupun juga oleh petugas putas Kemensos sendiri. Jadi memang data ini patut untuk dicermati perkembangannya dan kita sudah punya tim ya yang coba mengikuti dinamika itu. Dan 40 hari ke depan, Gus Ipul rela meletakkan jabatannya sebagai wali kota Pasuruan. Dari Jakarta, Stephen Patinama melaporkan. Mendik Putristek, Nadiem Makarim titip program Merdeka Belajar lewat puisi yang dibacakannya saat rapat terakhir dengan Komisi 10 DPR RI. Nadiem pun berpamitan sambil mengenang dirinya sering dikritik anggota Dewan. Tantangan kritik yang kadang-kadang tajam dilontarkan ke kami dan tim kami. Terus terang, kritik dan semua masukan itu membuat kita sebagai tim manajemen di Kemdik Putristek lebih baik. Dan setiap hari tertantang untuk menjadi lebih baik. Proses transformasi membutuhkan sabar. Hampir 5 tahun kami sibuk menanam akar. Baru sekarang bunga perubahan terlihat mekar. Di tangan Anda semua saya titipkan Merdeka Belajar. Dari ajang PON ke-21 Aceh dan Sumatera Utara, tim judo DKI Jakarta memborong 4 emas. Sementara atlet terbang layang asal Provinsi Papua Pegunungan meraih emas lewat nomor Precision Landing Dual Seater Mixed Double. Tim judo DKI Jakarta mendominasi perolehan medali emas dengan mendulang 4 medali dari 6 nomor yang dipertandingkan di PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Empat keping emas tersebut diperoleh dari nomor 55 kg putra oleh Muhammad Jamil Reza, nomor 45 kg putri oleh Sifa Aulia, nomor 48 kg putri oleh Melly Marta Rosita, serta nomor 52 kg putri oleh Mariam Marh Maharani. Kolaborasi pemain senior dan junior menjadi kunci keberhasilan Jakarta dalam mendominasi cabang judo di PON ke-21. Sementara itu pasangan atlet terbang layang asal Papua Pegunungan. Gunte dan Maria membawa pulang medali emas lewat nomor Precision Landing Dual Seater Mixed Double. Gunte dan Maria mengalahkan pasangan atlet tuan rumah Ikari dan Naswa lewat koleksi poin nilai total 1427,12 dari dua putaran pertandingan. Ini adalah medali emas kedua yang diraih atlet terbang layang asal Papua Pegunungan di Ajang PON ke-21. Pemirsa Putri Sulung Irfan Hakim, Aisyah Hakim, menjadi sorotan usai namanya masuk dalam kontingen olahraga berkuda di Ajang Bergengsi PON 2024. Begitu juga Sai Halilintar, yang awalnya disebut masuk dalam daftar atlet golf PON 2024, akhirnya gagal karena telat melengkapi syarat NPWP. Inilah momen skuad tim atlet berkuda daerah khusus Jakarta, termasuk anak Irfan Hakim, Aisyah Maidina Hakim, yang bertelak menuju Ajang PON 2024. Dalam unggahan Instagramnya, Irfan Hakim tampak memeluk dan menduangkan Aisyah saat momen pelepasan Ajang olahraga nasional tersebut. Sosok Aisyah Maidina Hakim, anak sulung Irfan Hakim, menjadi perbincangan publik, lantaran namanya tercantum sebagai atlet dalam cabang olahraga berkuda Equestrian di PON 2024. Meski Aisyah sempat mengalami sejumlah kendala sebelum keberangkatannya, mulai dari kakek kudanya yang pincang hingga gigi kuda yang patah, kendala tersebut kini sudah tertangani. Selain bangga dan minta doa pada netizen, Irfan juga berharap Aisyah bisa membawa pendali emas dan membanggakan masyarakat Indonesia. Insya Allah yang terbaik. Amin. Doain ya guys. Bye. Assalamualaikum. Aisyah yang masih duduk di bangku SMP di Nizamiya Andalusia School, rencananya akan mengikuti kejuaraan pada 16 September 2024 mendatang. Selain Aisyah Maidina Hakim, publik figur lainnya juga mengikuti Ajang PON 2024, Yanni Sahih Halilintar. Dalam cabang olahraga golf PON ke-21 tersebut, Youtuber berusia 22 tahun ini awalnya masuk dalam daftar 16 atlet golf yang akan bertanding di PON 2024. Namun sayangnya pada 1 Agustus 2024 lalu, manajer tim PON cabang olahraga golf Provinsi Banten menyebut, Sahih Halilintar dinyatakan gagal mengikuti PON 2024, lantaran belum melengkapi persyaratan administrasi. Pihak Sahih Halilintar diketahui telat melengkapi syarat pemberkasan hingga terbitnya SK terkait atlet yang akan bertanding pada PON ke-21 tersebut. Tim Liftoni News melaporkan. Pemirsa Panitia Khusus Haji DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Rabu siang. Hasilnya Pansus Haji menemukan dugaan manipulasi sistem komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT terkait keberangkatan ibadah haji tanpa antri 2024 yang menembus hingga 3.503 jemaah. Panitia Khusus 1 Pansus Haji menyoroti adanya 3.503 jemaah haji yang berangkat tahun 2024 tanpa antri. Pansus Haji mempertanyakan kemenak memberangkatan ribuan jemaah haji tersebut tanpa melewati waktu tunggu yang seharusnya. Menindaklanjuti hal tersebut, tim Pansus Haji DPR RI pun Rabu siang langsung mendatangi gedung Kementerian Agama RI di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selain menemukan adanya pejabat kemenak yang diduga, sengaja membohongi Pansus Haji terkait ketidakhadarannya dalam rapat, sidang menemukan adanya dugaan penyelenggaraan haji 2024. Faktanya, sistem yang mengatur jadwal calon jemaah haji baik reguler dan khusus ternyata bisa dirubah. Wakil Ketua Pansus Angkat Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI, Marwanda Sopang, menilai temuan ribuan jemaah haji khusus tanpa antri tersebut tidak memenuhi aspek keadilan. Padahal banyak calon haji khusus yang juga menunggu lebih dari tujuh tahun. Tiba-tiba ada orang yang nol tahun berangkat. Banyak lho, 3.503 orang mendaftar 2024 berangkat 2024. Kita sebut sisa. Kalau sisa itu boleh di Juni, di Juni masih ada, bolehlah berangkat yang nol tahun. Ini enggak, dari Januari. Tanya itu, Pansus Haji juga menemukan dugaan gratifikasi atau penyimpangan keuangan dalam pelaksanaan haji 2024. Sementara, Menteri Agama Yakut Holil Qumas membantah, mangkir dari panggilan Pansus Haji DPR untuk dimintai keterangan. Tetapi sampai saya datang ke sini, sampai saya datang ketemu kawan-kawan semua ini, saya belum pernah mendapatkan surat panggilan itu. Kami di Kementerian Agama, pemerintahnya juga tidak ingin ada yang main-main dengan haji itu. Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN di tempat saya, di Kementerian Agama yang terlibat, ya ayo kita tindak bareng-bareng. Bahkan kalau menterinya terlibat. Di harapan, Pansus DPR RI konsisten menyelesaikan kasus dugaan gratifikasi dalam penyelenggaraan haji Indonesia hingga tuntas. Mengingat masa kerja anggota DPR RI periode 2019-2024 hanya tinggal menghitung hari, yaitu hingga 30 September 2024. Tim Lipitan Ainews melaporkan. Belum lagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Bursa bahkan susunan kabinet baru sudah bermunculan di publik. Salah satunya pemirsa dipicu pernyataan adik kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo. Hasim menyatakan sejumlah posisi menteri sudah diboking oleh tokoh-tokoh alumni SMA Tarunan Nusantara. Mendekati pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru, susunan kabinet selalu saja menjadi topik yang hangat. Salah satu yang memancing keingin tahun publik adalah pernyataan Hasim Joyo Hadikusumo adik kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hasim menyatakan empat jabatan menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah dipastikan diisi oleh tokoh lulusan SMA Tarunan Nusantara Magelang, Jawa Tengah. Memang cukup banyak alumni SMA Tarunan Nusantara di sirkel Prabowo Subianto. Yang menonjol adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, yang kini menduduki jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ketua BPN. Berikutnya Sudaryono, Wakil Sekjen Partai Gerindra, yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Subiyono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum serta Wakil Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Keempat ada Simon Alisius Mantiri, yang menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Pertamina menggantikan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Praset Yohadi, yang menjabat sebagai Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan DPP Partai Gerindra, juga duduk sebagai anggota Komisi 2 DPR RI. Terakhir ada Rahmat Kaimudin, yang bergabung dengan Kemenko Marves sebagai penasihat khusus Menteri bidang pengembangan teknologi berkelanjutan. Tiga hingga empat dari nama-nama tersebut digadang-gadang menjadi kandidat kuat pengisi Kabinet Prabowo Gibran. Terlebih, Prabowo sempat menyatakan keinginannya agar Menteri di Kabinetnya berusia di bawah 50 tahun. Agus Harimurti disebut-sebut telah diplot untuk jawatan Menteri Pertahanan atau Menteri Lingkungan Hidup. Pendiputan melaporkan. Pembesar Presiden RI Joko Widodo meresmikan pembangunan MRT Litas Timur Parat Fase 1 sepanjang 24,5 km yang menghubungkan Tomang, Jakarta Parat hingga Medan Satria, Bekasi, Jawa Parat. Pembangunan tersebut untuk mendukung Kota Jakarta sebagai kota global dan aglomerasi. Moda MRT akan kita bangun lagi untuk MRT Lintas Timur Barat Fase 1 yaitu dari Medan Satria ke Tomang sepanjang 24,5 km. Ini akan memberikan dukungan pada Jakarta sebagai sebuah kota global, Jakarta sebagai sebuah kota aglomerasi dengan di sekitarnya dan peradaban itu betul-betul transportasi yang modern, betul-betul hadir, setelah MRT itu nantinya selesai semuanya. Pembesar air bersih merupakan kebutuhan dasar hidup manusia. Meski dekat dengan sumber mata air yang cernih, salah satu kampung di Serang, Banten justru tidak mendapatkan akses air bersih. Untuk kebutuhan mandi dan cuci, warga mengandalkan air dari sungai yang keruh. Inilah kondisi warga Kampung Ciseke, Desa Batu Kuhung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, mereka mengandalkan air sungai yang keruh. Padahal Kampung Ciseke, Desa Batu Kuhung hanya berjarak 2 km, yang didalamnya terdapat sumber mata air cirahap. Meski kondisi sungai kotor, warga tak punya pilihan. Tak hanya aktivitas mandi, cuci, dan kakus, bahkan untuk memasak, warga juga menggunakan air sungai ini. Kebutuhan air bersih yang belum terpenuhi membuat kesehatan warga terancam. Kini warga berharap adanya bantuan penyaluran air bersih ke kampung mereka. Dari Serang, Banten, Maesha Apriandi melaporkan. RCTI Plus menggelar nonton bareng pertandingan timnas Indonesia melawan Australia bertajuk Off Air Super Show Sport Garuda di Danaku. Kegiatan yang digelar di Ion Mall Delta Mas, sekarang dihadiri ribuan pengunjung yang mendukung timnas Indonesia, serta turut diberikan oleh sejumlah artis tanah air. Sejumlah artis tanah air seperti Aldi Tahir dan Ririndwi Ariyanti turut memberiahkan nonton bareng timnas Indonesia melawan Australia di Ion Mall Delta Mas, Cikaran. Bertajuk Off Air Super Show Sport Garuda di Danaku, RCTI Plus menyelenggarakan Nobar yang dihadiri lebih dari 3.000 pengunjung ini sekaligus untuk memfasilitasi para supporter timnas Indonesia yang tidak bisa memberikan dukungan langsung di Stadion GBK Jakarta. Jadi, RCTI Plus sebuah komitmen untuk bisa memfasilitasi antusias dari para pengguna aplikasi RCTI Plus ya yang sangat mengidolakan timnas Indonesia yang menunggu-nunggu kapan jadwal pertandingan timnas Indonesia ini bermain gitu kan. Dan mereka pengen banget bisa mendukung skuad Garuda ini gitu. Makanya kita bikin Nobar, kita bareng-bareng ya kan, bersama-sama buat dukung timnas. Luar biasa lomba seru banget. Mereka semangat ya, mereka memberikan support buat timnas. Jadi, sempat kita manasan dulu, nyanyi-nyanyi bareng. Mereka joget, semua seru banget untuk mendukung tim Garuda Indonesia. Hasil imbang 0-0 antara Indonesia dan Australia tidak membuat para pecinta sepak bola kecewa. Karena event ini juga disertai dengan berbagai macam hiburan mulai dari dance performance sekolah-sekolah keunggulan di Indonesia dan sanggar tari hingga game seru yang setia menemani para pengunjung yang hadir. Rencananya RCT Plus akan kembali mengadakan Nobar bertajuk Off-Air Super Show Sport Garuda di Dadaku di bulan depan sebagai bentuk dukungan penuh untuk timnas Indonesia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jen Cahyami, Rama Romadona, Ainews melaporkan. Memiliki momen kunjungan kerja Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo ke Banda Aceh diisi dengan mengunjungi Museum Tsunami Aceh. Museum yang berdiri sejak 26 Desember 2009 tersebut menjadi salah satu destinasi wisata secara populer kalau mengunjungi Aceh. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo berkesempatan mengunjungi Museum Tsunami Aceh yang dibuat untuk mengenang bencana gempa bumi dan tsunami samudera Hidia pada tahun 2004 silam. Angela Tanusudibyo yang juga Ketua Umum Partai Perindo mengapresiasi museum yang telah berdiri sejak 26 Desember 2009 itu. Dapat menjadi salah satu destinasi diisi wisata sejarah populer yang dapat dikunjungi kalau berkunjung ke Aceh. Museum Tsunami Aceh merupakan warisan budaya dengan referensi utamanya adalah nilai-nilai Islam. Budaya lokal dan abstraksi tsunami menjadi salah satu daya tarik wisata berbasis sejarah serta menyediakan berbagai souvenir kerajinan lokal Aceh. Di bagian dalam Museum Tsunami Aceh juga terdapat ruang edukatif diantaranya ruang pameran yang menjelaskan secara audiovisual seperti gempa bumi dan tsunami. Lengkap dengan simulasi interaktif yang memungkinkan pengunjung belajar tentang bagaimana tsunami terbentuk dan langkah-langkah mitigasi yang bisa diambil untuk mengurangi dampak bencana di masa depan. Tim Liputan Ayus melaporkan.